Oke baik, saya perkenalkan ini pemateri kita malam hari ini adalah Kak Nawaf ya. Pak Nawaf ini adalah mahasiswa dari Sakarya University, jurusan apa Kak? Halo, suara masuk tidak? Masuk Kak. Oh ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa, jurusannya ya? Biologi? Jurusannya biologi. Baik. Di Setakar ya, Onip? Baik. Tanpa harus lagi coba saya langsung ke sini aja ya, share. Baik. Oke. Silahkan waktu dan tempatnya, Kak Nawaf, kami persilahkan. Oh ya. Oke. Komando, saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Terima kasih kepada Misal dari Indonesia Yang telah memberikan saya kesempatan Dan mempertemukan kita Di insya Allah acara yang Penuh berkaitan ini Salawat serta salam Semoga selalu tercurahkan Kepada Nabi kita Nabi Muhammad Kepada keluarganya Sahabatnya Dan semoga kita mendapat syafaat Di hari kiamat nanti Di mana hari tidak ada Kelindungan selain kelindungan Allah Tidak ada naungan Di sini gimana ini Gozi Kita Tektok atau saya Ngomong sendiri ini Langsung aja Langsung disampaikan aja Nanti akan kita Lanjutkan lagi di sesi pertanyaan Setelah Materinya selesai Gitu Pak Selamat Jadi Perkenalkan diri Saya dulu Saya Bernama Nawaf Fadur Rahman Biasa dipanggil Nawaf Asal dari Lahir di Jakarta 26 Mei 1997 Dan sekarang Sedang tahun akhir Di Turki Di Sakarya Universitesi Jurusan Biologi Jadi Mohon doa Semua Para Partisipan Untuk Saya Dan Insya Allah Akan melanjutkan S2 Dimanapun saya Daftar Dimanapun saya Diterimanya Jadi Saya disini Di Amanahi Untuk Membahas Webinar series Misal Yang bertajuk Kuliah di Turki Versus Kuliah di Indo Enak Mana Nah Sebelumnya Gini nih Disini ada beberapa Poin Yang akan saya Gambarkan Jadi Garis Bentang garis Ininya Pertama Adalah Emang beda Kedua Emang Gimana sih Disana Nah Ketiga Saya akan Mungkin sedikit Memberikan Pertanyaan Kepada Ini saya sebut Teman-teman semua Aja kali ya Kepada teman-teman semua Iya Ya saya akan Mengajak Mungkin lebih Interaktif kali ya Jadi Lebih enak gitu Di Untuk sayanya Dan Tidak usah malu Untuk Membuka Mikrofon Jadi misalkan Ketika saya Mengajukan pertanyaan Kayak Ngobrol Itu Buat saya Lebih enak Lebih nyaman Dan Pertanyaan-tanya Seperti Nanti Saya akan Ajukan Kurang lebih Seperti itu Lalu Ada Sesi pertanyaan Berarti Materi dulu Baru pertanyaan Gitu ya Ya Seperti itu materi Baru nanti Di akhir ada Pertanyaan Seperti itu Oke Oke Bismillah Bisa dilanjut Nah Untuk Yang Poin pertama ini Emang beda ya Ini Pertanyaan saya dulu Karena Sebelum dari Turki Saya sudah Berkuliah Satu tahun Dua semester Di Universitas Negeri Jakarta Jurusan Psikologi Saya pun Melontarkan Pertanyaan ini Emang beda ya Bedanya apa sih Itu Banyak info Untuk mencari Dan bagaimana Saya bisa kuliah Di luar negeri Dan itu juga Teman-teman Wah Sering Menemukan Mungkin Berseliwuran Di Instagram Atau di Whatsapp Webinar Beasiswa Atau webinar Ini Dan Mesafir sendiri Juga menyediakan Fasilitas itu Nah Kalau saya dulu Saya hanya dari Teman saya Jadi mengumpul informasi Dari teman saya Yang sudah Duluan Ke Luar negeri Saya gali informasi Dari mulai Pembiayaan Dari Mulai Pendaftaran Dokumen Apa saja Yang harus dilengkapi Nah Kalau memang beda Itu beda Jadi Garis besarnya Yang Saya Rasakan Di luar negeri Dengan di Indonesia Adalah Dari Integritas Sivitas Akademik Di sini Di sini Di sini Lebih Kepada Menjunjung tinggi Waktu Dan Peraturan Walaupun Sebenarnya Peraturan Lebih banyak Di Indonesia Dengan Contoh Waktu saya Di UNJ Itu harus Pakai Seragam Dari mulai Rambut Rapi Sisir Ke meja Tidak boleh Kaos Kaos berkerah pun Tidak boleh Celana pun Harus bahan Dan pakai Sepatu Yang warna Jadi Itu sudah Diatur Kalau di Indonesia Nah Bedanya Kalau di sini Itu Ya Kalau Sesuai musim Kalau ada yang Hari Senin Terutama Apa namanya Teman-teman Pada Ada yang Pas pagi Namanya Senin Habis libur Rambut Acak-acakan Masih Acak-acakan Masih pakai kaos Cuma pakai jaket Masuk kelas Jadi memang Dari segi Pakaian Seragam pun Di sini Tidak diatur Tapi Untuk peraturan Waktu Mulai belajar Itu Diatur Bahkan Di jurusan Saya Ketika dosen Sudah Mutup pintu Sudah Itu Tidak boleh Masuk lagi Siapapun Tamu Misalkan Ada Dari Komite Atau dari Bekan Tapi Masiswa Dilarang masuk Dan itu Benar-benar Saya Rasakan Jadi Saya Pernah Sedikit Telat Lalu Saya melihat dosen Ini dosennya Yang ngajar Pagi ini Sudah Akhirnya Saya Lari Saya sapa Assalamualaikum Pak Sehat Jadi saya Jalan bareng Di belakang saya Ada Teman saya Kebetulan Ini dosen Sudah nutup pintu Sudah Saya duduk Dia baru datang Dia ngetok Misi Pak Saya boleh masuk Enggak Ini Baru Bapak juga Baru datang kok Enggak Enggak boleh Jadi memang Seketat itu Dalam Apa namanya Pemeliharaan Waktunya Pemerhatian Waktunya Itu ketat Di sini Ini yang saya Rasakan Dan Itu yang Baling beda Menurut saya Di UNJ Dan di Sakarya Wah Beda banget Dan dosen pun Akan Yang Misalnya ada Kelas kosong Karena dosen ada Rapat Akan Mencari Jadwal Mengganti Entah di Online Atau Di hari kerja Yang tidak ada kuliah Di kelas itu Jadi Semacam Kompensasi Nah itu Yang paling Dasar Terus apalagi Mungkin saya akan Sebutkan Sambil jalan Slidenya Boleh Selanjutnya Digeser Gos Nah ini adalah Pertanyaan saya Pada Kalian semua Teman-teman Semua Dan Dimana Ini pun Saya pribadi Mengalaminya Waktu Awal-awal Lulus SMA Yakin Mau kuliah Karena Kenapa nih Ada pertanyaan ini Muncul Soalnya Banyak yang bilang Kan kuliah buat Nyari kerja Jadi pekerjaan itu Sekarang sudah Level minimal Untuk daftarnya Itu S1 Ya untuk Penghidupan Dan Oh tapi banyak kok Yang Merintis bisnis Dari kecil Ya itu Silahkan Tapi kalau Pertanyaan Yakin mau kuliah Itu Kembali kepada Diri sendiri Jangan ada Yang namanya Oh Saya Kuliah deh Sama teman-teman Karena Ya kalau teman-teman Saya kuliah Saya gak kuliah Saya bingung Nah itu jangan Karena Ini dampak patah Kuliah ini adalah Apa namanya Tidak Diwajibkan oleh pemerintah Jadi ini tergantung kita Dan kita yang menjalaninya Dan ini adalah Empat tahun Itu waktu yang Tidak sebentar Dimana Setelah kita udah yakin Mau kuliah Ada pertanyaan selanjutnya Biasanya Jurusannya apa ya Nah itu Coba Gali ke Diri kalian masing-masing Kalian tuh Mungkin Minatnya apa Jangan Banyak yang Ini saya bukan Maksud Menggurui Ini hanya Berbagi Saya sendiri pun Apa namanya Dulu waktu di UNJ Saya mengambil Psikologi Ya saya menggali Kedalam potensi Desain sendiri Wah saya tuh Sukanya Wobrol Cerita Kumpul Dengerin orang Punya masalah Ini waktu dulu ya Nah Kenapa gak lanjut Psikologi di Turki Ini berkaitan sama Diterimanya Biologi Dan saya pun Pelajaran yang paling Saya senangi Di SMA Selain kimia Fisika Matematik Ya ini Biologi Nah Jadi Harus ada Pertanyaan Seperti ini Karena pertanyaan Seperti ini Akan Membuat kita Untuk Mencari Informasi Kalau tanpa informasi Kita langsung masuk Ke dalam Satu Perkuliahan Atau Ya katakanlah Bukan hanya kuliah Yang universitas Sekolah tinggi Misalkan Kalau kita Tidak punya informasi Dan Tidak minat Itu akan Dampak Pada Jangka panjang Karena Kalau Mungkin Disini semua Tahu kan Hadis Arba'i Nomor 1 Itu adalah Sesungguhnya Amal itu Bergantung niat Nah Niat kuliah Apa nih Yakin mau kuliah Apa cuma Ngisi kekosongan Atau Ya mohon maaf Misalkan Disini ada yang Apa namanya Oh kuliah Biar Keren Oh kuliah Biar Tidak ditanya-tanya Sama keluarga Kuliah dimana Nah itu Memang menjadi Satu polemik Terutama Setiap lebaran Kalau sudah Lulus SMA Pasti pertanyaannya Dapat dimana Nah itu Tapi Yakinkan lagi Ke diri kita Ini Saya mau kuliah Untuk apa Tujuannya Jurusannya apa Nah itu pertanyaan selanjutnya Boleh meminta Sekarang pada Orang-orang yang Sudah kuliah Kak gimana sih kuliah Bang gimana sih Om gimana Itu kuliah Bahkan ke ayah ibu Soalnya Dari sekitar lingkungan saya Ada orang-orang yang Tidak kuliah Dia menjalankan Bisnisnya Menjalankan Usahanya Dan Ya bertahan kok Bisa menghasilkan Bahkan bisa Membuka Lapan pekerjaan Ada yang bertahan Ada juga yang Karena Ikutan Orang kuliah Jadi Teman saya ini Banyak yang Ah udah Tidak usah Sendiri aja Contoh misalkan Ada Teman saya Dia anak Dia Tadinya anak IT Kuliah di Jurusan teknik informatika Tapi dia keluar Karena dia merasa Ah tidak ada Ininya Cuma sekedar Teori aja Kuliah Akhirnya dia Otodidak Belajar tentang Perkomputeran Tentang Yang namanya Merumuskan Bahasa-bahasa Dari mulai Javascript Python Segala macam Pemograman Dan dia Sekarang membuka Sekolah Jadi sampai Pada tingkatan Kebermanfaatan Jadi dia Menginikan Dirinya sendiri Mengenaikan Taraf hidup Dirinya sendiri Ilmu Dia sendiri Untuk Berbagi Pada Orang Nah ini Adalah Pertanyaan Yang paling mendasar Sebelum Melanjutkan Ke perkuliahan Nanti kita akan Masuk ke Oke bisa Digeser Nah ini Adalah Manfaat kuliah Manfaat kuliah Nah setelah Kita udah yakin Wah Kuliah deh Daftar Ikut ujian SBM Bahkan sebelumnya Belajar Mungkin ada yang Di Rolpikri Primagama Ganesha Atau Dimanapun Nah Manfaatnya Itu banyak Banget Manfaatnya Banyak Banget Dan Ini berlaku Di Indonesia Dan Di luar negeri Entah Dimanapun Misalkan Di Malaysia Di Australia Di Mesir Madinah Madinah Jerman Dimanapun Itu Secara mendasar sama Yang membedakan Adalah Nah Silahkan Dilanjut Gos Nah Kalau Yang saya alami Di Turki Pendidikan Subsidi Dimana Kita Kalau ingin Membahas Soal Angka Saya dulu Itu Bayaran Kuliah Per semester Di Moje Sama Di Sakarya Itu Sangat Jauh Sekali Nah Kalau Palu Palunya Ini Thor Dengan Handman Bedanya Jauh Sekali Mungkin Karena Jurusan Kali Enggak Dan Itu Hampir Sama Rata Secara Umum Di Turki Jadi Memang Karena Disubsidi Itu Ini Perbandingannya Adalah Waktu Di WNJ Dan Disini Itu Kita Sebut saja Di WNJ 11 Disini Hanya 0,5 Itu Perbandingannya Untuk Biaya Kuliah Per semester Jadi Dan S2 Pun begitu Data Terakhir Yang saya Baca S2 Disini Kalau Di Indonesia Itu 22 Rangenya 22 Sampai 27 Kalau Di Turki Sendiri Itu 2 Sampai 5 Dan Nah Ini Adalah Menjadi Membedakan Biaya Pendidikan Di Indonesia Dan Di Tapi Ada Biaya Tambahan Sekolah Bahasanya Ada Biaya Pesawat Ada Biaya Sewa Rumah Ya Ini Saya Berbagi Pengalaman Memang Ada Sekolah Bahasa Karena Memang Diwajibkan Untuk S1 Hampir Di semua Unif Di sini Di Turki Untuk Memakai Bahasa Turki Jadi Ada Biaya Tambahan Untuk Itu Sementara Biaya Tambahannya Sendiri Itu Kalau Saya Bilang Itu Lebih Murah Daripada Kita Belajar Bahasa Inggris Di LIA Di IELTS Maaf Di English First Misalkan Jadi Di sini Untuk Sekolah Bahasanya Sendiri Relatif Murah Berbandingannya Adalah 6 Banding 1 Kalau Zaman Saya dulu Berarti Tinggal Dikurskan Sekarang 6 Banding 1 Untuk 1 Tahun Dan Itu Untuk Soal Bahasanya Nah Biaya Kuliah Tadi Pendidikan Disubsidi Ini Termasuk Adalah Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Orang Asing Jadi Orang Turki Sendiri Digrafiskan Dari Mulai SD Sampai SMA Uniknya Adalah Di Turki Itu Ininya Beda Jenjang Serata Pendidikannya Beda SD Itu 4 Tahun SMP 4 SMA Pun 4 Tahun Total Tetap 12 Kalau Di Indonesia 6 3 3 Itu Gratis Dan Untuk Kuliah Sendiri Sama Sistemnya Dengan Indonesia Untuk Masuk Ke Unif Yang Kita Inginkan Harus Ada Tes Tetapi Bedanya Mereka Tidak Ada Yang Berbayar Di Sini Karena Pajak Dari Pendapatan Negara Dialihkan Untuk Pendidikan Itu Besar Jadi Pendidikan Disubsidi Di Sini Dan Kalau Ditanya Enakan Mana Soal Soal Biaya Buat Saya Enakan Disini Oke Bisa Dilanjut Gos Nah Ini yang Membedakan Di Indonesia Dan Disini Tapi kan Di Indonesia Ada Ini Orang Jawa Orang Sumatera Orang Bali Orang Kayu Mantan Sama Aja Harusnya Dok Iya Memang Ada Tapi kan Bahasa Resmi Bahasa Yang Memaksa Kita Di dalam Lingkungan Untuk Berinteraksi Sosial Itulah Bahasa Indonesia Di Indonesia Benar Ada Kita bisa Belajar Baru Misalkan Ada Teman Yang Kuliah Di Jogja Tiap Orang Jakarta Teman Saya Kuliah Di Jogja Tiap Balik Jakarta Dipanggil Ngomongnya Dalem Ngomongnya Pie Jadi Memang ada Kebawah Kebiasaan Dialeknya Kebiasaan Cara Belum Dan Kalau Turki sendiri Bahasa Turki itu Buat saya Buat orang-orang Yang paham Bahasa Arab Dan Bahasa Inggris Dia Tidak Lebih Susah Daripada Bahasa Arab Tapi Lebih Di Atas Kesulitannya Di Atas Daripada Bahasa Inggris Karena Bahasa Turki itu Menurut saya Kayak Matematik Matematik itu Kalau kiri Ditambahin Dua Kanan Ditambahin Dua Kiri Dibagi Dua Kanan Dibagi Dua Bahasa Turki Itu Begitu Jadi Setiap Kata Harus Ada Kepemilikan Nah Ini Mirip Dengan Bahasa Arab Yang Disebut Dengan Domir Kalau di Bahasa Turki Ada Zamir Domir Misalkan Contoh Adalah Bahasa Arab Menolong Nah Itu Dari Saya Kamu Bahkan Di Bahasa Arab Ada Kamunya Itu Dibagi Dibagi Dua Ada Kamu Untuk Lebih Dari Dua Ada Kamu Untuk Dua Orang Saja Ada Kamu Yang Sendiri Jadi Dibagi Tiga Dan Ini Dibagi Lagi Secara Umumnya Adalah Muanaf Dan Muzaqar Dimana Ada Untuk Laki-laki Dan Untuk Perempuan Itu Beda Biasanya Identik Dengan Perempuan Kalau Bahasa Turki Sendiri Memang Ada Kepemilikan Tapi Tidak Ada Pembagian Gender Jadi Tidak Lebih Sulit Depan Bahasa Arab Tetapi Lebih Sulit Depan Bahasa Inggris Karena Kalau Bahasa Inggris Logikanya Logika Berbahasanya Seperti Bahasa Indonesia Hanya Saya Beda Sedikit Misalkan Saya Ingin Pergi Ke Contoh Istanbul I Want To Istanbul Nah Sementara Kalau Di Turki Jadinya Kalau Dalam Bahasa Indonesia Logikanya Pakai Bahasa Turki Saya Akan Saya Ke Istanbul Akan Pergi Saya Dan Sayanya Ini Adalah Kepemilikan Daripada Oh Nanti Mungkin Ada Penjabaran Bahasa Turki Sendiri Dan Bisa Dikuti Di Kelas Misafir Dan Ini Adalah Bahasa Dan Budaya Baru Kenapa Bahasa Dan Budaya Bukan Bahasa Dan Infrastruktur Oh Tidak Bahasa Itu Identik Budaya Dimana Ada Orang Berbahasa Disana Ada Orang Berbudaya Jadi Kita Belajar Rumit Memang Awalnya Itu Bahasa Turki Awalnya Rumit Tetapi Ketika Kita Sudah Tahu Aturan Mainnya Sudah Tahu Banyak Kosa Kata Ini Akan Menjadi Kesan Tersendiri Untuk Berbahasa Turki Karena Untuk Menyebutkan Satu Hal Bahasa Turki Itu Ada Banyak Kata Karena Bahasa Turki Sendiri 40% Bahasa Arab Terus 60% Campuran Dari Persia Perancis Bahkan Dari Bahasa Kalau Kita Menyebut Tantan Tantan Itu Kazakistan Pakistan Turkmenistan Nah Seperti itu Campurannya Oke Bisa Digeser Nah Setelah Kita Bahasanya Sudah Beda Budayanya Beda Yang Paling Medasar Untuk Budaya Itu Adalah Disini Sholatnya Pake Kos Kaki Nah Itu 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 Buat Saya Kaget Masjid Habis Buduh Disini Diantisu Biasanya Kenapa Harus Dipake Disu Saya Juga Baru Tahu Karena Disini Memang Airnya Dingin Cuacanya Dingin Untuk Secara Umum Karena Ada Empat Musim Tidaknya Dingin Semua Musim Gugur Musim Dingin Dan Musim Sumi Jadi Memang Harus Dilap Biar Nggak Perih Kering Terus Sholat Pake Kos Kaki Dan Itu Yang Menjadikan Masjid Masjid Turki Itu Karpetnya Tidak Bau Sikil Tidak Bau Kaki Tidak Bau Kakus Jadi Bersih Karena Setelah Dari kamar Mandi Atau Dari tempat Wudhu Kita Memakai Kaus Kaki Dan Dimana Itu Nempel Ke Kitanya Sendiri Jadi Bersih Soal Karpet Disini Dan Ini Juga Beda Misalkan Tiap Jumat Di Masjid Indonesia Itu Adalah Di Vakum Mau Jumatan Nah Kalau disini Tidak Harus Karena Memang Tidak Bau Tidak Becek Itu Buat Saya Memang Ini Strategi Bagus Tapi Kalau Di Indonesia Mungkin Gerah Mungkin Asum Baunya Dan Karena Bahasanya Beda Budayanya Beda Apa-apa Kan Harus Bertahan Hidup Sendiri Nah Ini Berarti Menjadikan Kita Adalah Menjadi Manusia Mandiri Kita Dituntut Mandiri Di Kolo Di Luar Negeri Kenapa Kalau Di Indonesia Kan Kolo Rantau Dituntut Mandiri Ya Benar Ini Kan Adalah Yang Saya Terangin Adalah Manfaat Kuliah Nah Sambil Menyisipkan Perbedaan Di Indonesia Dan Di Turki Misalkan Di luar kota Dituntut Mandiri Beli galon Sendiri Masak Sendiri Sama Kayak Di Indonesia Bedanya Adalah Tadi Bahasa Dan Budaya Baru Nah Makanan Turki Itu Mungkin Gak Semua Orang Bisa Masuk Kecuali Yang Daging Daging Untuk Orang Indonesia Yang Identik Kalau Makan Itu Harus Rasanya Medok Kalau Asin Ya Harus Kerasa Asin Pedas Harus Kerasa Bahkan Ada Yang Suka Pedas Banget Nah Disini Tidak Ada Sambal Jadi Kalau Kita Katakanlah McDonald Burger King Dapat Datang Pesanan Udah Cuma Ada Saus Tomat Sama Mayonnaise Jadi Memang Mana-mana Harus Bawa Sambal Kalau Buat Yang Cinta Pedas Disini Dan Ditutup Mandiri Adalah Kita Harus Bisa Membuat Jadwal Sendiri Entah Dalam Sehari Kita Mau ngapain Aja Karena Ini Berkaitannya Sama Waktu Transportasi Suhu Nah Dari tiap Bangun itu Kita Udah Harus Memikirkan Itu Waktu Transportasi Suhu Sama Terutama Keuangan Jadi Memang Dicek Bangun pagi Cek HP Wah Suhunya Berapa 5 derajat Kalau 5 Pakaiannya Bagaimana Itu Jangan Sampai Salah Kostum Kalau bisa Sepatu Sepatu Boot Jangan Sampai Yang Cuaca Dingin Sepatunya Sneakers Terus Misalkan Mau Santai Aja Oh Gak Bisa Itu Suhu Sudah Harus Benar-benar Diperhatikan Karena Ini akan Dampak Pada Kesehatan Kita Pada Ketahanan Tubuh Kita Jadi Jangan Sampai Nah Ini yang Membedakan Di Indonesia Kalau Di Indonesia Memang Ditutupan Tapi Dari Segi Transportasi Umum Waktu Dan Suhu Mungkin Berbeda Sini Ekstrim Bahkan Saya ajak Dulu Jaman-jaman Sekolah Bahasa Jadi Ada Kelas Jam Pagi Jam 8.40 Subuhnya Itu Kalau musim Dingin Itu Jam Setengah 8 Jadi Setengah 8 Tapi Sholatnya Itu Adalah 50 Menit Setelah Azan Kalau Disini Nah Ini Menjadikan Beda Juga Jadi Setelah Azan Itu Udah Saya Habis Sholat Langsung Naik Bis Bahkan Saya Kalau Wah Ini Kayaknya Nggak Keburu Jadi Saya Sholat Di rumah Dan Ketika Keluar rumah Itu Musim Dingin Lagi Salju Ya Kita Harus Mau Mandiri Jadi Nggak Ada Istilah Aduh Mager Masih Salju Aduh Mager Dingin Banget Aduh Mager Nah Yang Aduh Mager Itu Udah Harus Disampingin Bahkan Harus Dibuang Udah Nggak Ada Kata Mager Kalau Prinsip Saya Kalau Disini Jangan Kalah Sama Keadaan Keadaan Misalkan Dingin Banget Terus Kita Belum Sarapan Jadi Kelas pagi Dingin Banget Kita Belum Sarapan Belum Mandi Yaudah Harus Ini Paksa Badan Kita Buat Bangun Kalau Misalkan Sarapan Oke Langsung Berangkat Aja Daripada Telat Dan Belum Sarapan Jadi Sarapannya Nanti Setelah Istirahat Pertama Misalkan Karena Di Turki Itu Sistem Pembelajarannya Adalah Misalkan Satu jam Pelajaran Satu mata kuliah Ada tiga jam Pelajaran Tiga jam 60 menit Nah 50 menit Itu Materi 10 menit Istirahat Biasanya memang Orang-orang Turki Sendiripun Pas Istirahat Itu Ada yang Merokok Ada yang Sarapan Kopi Disini kan Roti Jadi Kopi Sama Roti Nah Itu Gorengan Kalau gorengan Ada yang Mirip gorengan Namanya Borek Itu Ya Bisa juga Dijadikan Alternatif Sarapan Mandi Semuanya Mandiri Dan Kalau udah mager Ya udah Biasanya tuh Kalau disini Di Turki Kayak Menular Merembet Ke satu teman rumah Ada teman yang Mager Aduh Mager dah Gue gak kelas dulu Ah Bentar aja Masuk Nah itu Kalau Apa namanya Kita Nurutin Mager-magernya ini Kitanya juga Ini Ketinggalan materi Nah Orang Indonesia aja Misalkan Udah Masuk Pertama Gak apa-apa lah Gak sarapan Masuk pertama Gak tidur Denggerin dosen Nyatet Terus Setelah Belajar Setelah Kelas Belajar lagi Di purpose Itu aja Kadang masih Pas ujian Masih Aduh Itu Masih Aduh Ini jawabnya apa Jadi kayak memang Ya itu dia Mandiri itu Bisa Meinikan waktu Dari mulai Harian Mingguan Bahkan Bulanan Nah Mingguan Kayak apa Mingguan kayak Contoh Pengerjaan Tugas Dari dosen Oh Minggu ini Ini nih Dapat tugas Harus ini nih Atau Oh tugasnya Masih bulan depan Oke berarti Dituntut mandiri Untuk Manajemen waktu Ah hari ini Ngerjain dulu deh Nyicil Oh Misalkan Nanti Ujiannya Hari Satu hari Ada dua ujian Nah itu Kita Sama Di Indonesia pun Kayak gitu Tapi bedanya Disini adalah Ya itu dia Karena bahasanya beda Jadi membutuhkan Usaha lebih Karena Di Turki sendiri kan Bahasanya udah beda Jadi kita Pas baca soal Kita artikan dulu Terus kita Cari jawabannya Diisi kepala Abis itu Bagaimana Membahasakan Jawaban kita Ke bahasa Turki Nah itu aja udah Makan waktu banyak Jadi kenapa harus Dicicil Harus Nah itu seperti itu Nah apalagi Kalau kita Nurutin Mager Ya kita Udah Ketinggalan Jangan kan Ketinggalan Bisa-bisa Di tengah jalan Bisa Dadah Assalamualaikum Pulang Karena ya Itu dia Keteran Atau Mungkin Ya ini Yang merembet ini Kita mungkin Awalnya gak Mageran Gue liat temen kita Ih kok enak ya Tidur Selimutan Apa Salju-salju Masih gelap Selimutan kan Enak banget Masa kita udah harus Pake Baju 23 Terus gak sakit Belum Kalau pake shell Shell Kostaki tebel Telana Belum Kalau yang Pake Apa tuh Namanya Kalau di dalam Ini Di dalam telana Telana yang tetap itu Yang Semacam Ya itu lah Namanya Jadi banyak banget Kalau musim dingin Itu banyak banget Pakaian yang Harus Dipakai Jadi Bawa Kebadannya aja Itu udah berat Jadi pas Cuma ya harus Seperti itu Mandiri Jangan kalah Sama keadaan Dan itu juga Berlaku Untuk saya sendiri Ini Apa yang saya tulis Disini adalah Pengalaman Pribadi Dan saya tidak Bermaksud Menggurui Sailing berbagi Dan Oke bisa Dilanjut Nah Ini juga Berlaku juga Di Indonesia Sama Tapi Kalau disini Mungkin Banyak Kenalan Tak asing Banyak Kenalan Selain Orang Tuki sendiri Ada Dari Afrika Arab Kazakistan Bahkan Balkan Yang kita Gak pernah tahu Luka Modrik Ngomongnya tuh Apa sih Kayak gimana sih Ngomongnya Luka Modrik Oh ada nih Bahasa Bahasanya Luka Modrik Oke gini Itu ngobrol Tapi dengan pengantar Bahasa Turki Dan ini Kenapa saya Tajuk Kenalan Sama dengan Cuan Apakah Cuan Cuan sendiri ini Diambil dari Bahasa Cina Selatan Yang berarti adalah Keuntungan Nah ini keuntungan Bukan hanya Materi Tapi Dari keuntungan Ya siapa tahu Kita ada rejeki Ke Negara dia Tinggal kontak Terbang Selesai Dan kita menjadi Bahagia selama-lamanya Amin Ya rupa Amin Jadi banyak banget Kenalan Nah bedanya di Indonesia Ya silahkan Itu sama persis Misalkan Pulih di Jogja Oh Dapat kenalan Orang Sulawesi Jadi bisa Sulawesi Kontak dia Sama Nah bedanya adalah Itu tadi Disini orangnya Lebih beragam Dalam Hal negara Bahas Jadi bahasanya beda Budayanya beda Sementara kalau di Indonesia Ya kita sudah mengenal itu Dari kecil Jadi Bukan hal baru Mungkin kalau kita Ketika kunjungan Ke daerahnya Baru Kita menemukan hal baru Oke Bisa dilanjut Nah ini adalah Kunci Untuk Setiap pembelajaran kuliah Di Indonesia Maupun di luar negeri Disiplin Kalau tidak disiplin Ya Mohon maaf Anda Tereliminasi Jadi Disiplin itu Sudah Segala-galanya Memang Dan ini Berlaku di Semua bidang Dan disiplin ini Yang saya Gambarkan tadi Kalau disini itu Untuk soal waktu Tetat Dari mulai Laboratorium Praktikum Itu harus ada Ininya sendiri Jadi pakaian yang harus dibawa Harus tahu Nah ini disiplin ini adalah Inisiatif kita sendiri Oh kita akan Ini Ke Mata kuliah ini Materinya Kalau bisa ya Dibaca dulu semalamnya Karena kalau Kita datang pas kosong Ya kita dengerin Bahkan kalau Mungkin bahasa Turki kita Udah Kalau disini Turki ya Bahasa Turki kita Udah Bagus Gampang lah Ntar aja nyatetnya Silahkan Tapi kalau dengan disiplin itu Lebih enak Untuk lebih santai Jadi tidak Membuat Kerja otak Lalu cepat Oke bisa lanjut Gos Ini penting banget nih Disiplin nih Bisa lanjut Gos Udah lama Halo Gos Nah ini Adalah Keuntungan Dimanapun Kuliah di Indonesia Atau Di luar negeri Jadi Kita Kalau keluar Berarti Tajuknya Adalah di luar daerah Asal kita Ya kita Sekalian bisa Sekalian jalan-jalan Nemu Hidden Games Hidden Games Yang berarti Oh kayak ada tempat bagus nih Di gang Yang kita Kayaknya orang-orang gak kesini deh Jadi bagus buat foto Makanannya enak Bahkan Ya bisa kesana lagi Rekomendasi Dan Kalau dua negeri itu Terutama nih Saya Turki Itu Memang Bisa sekalian jalan-jalan Karena kita kan Coba Sekalian melatih Bahasa Turki Ke luar kota Sendiri Apa sendiri Itu juga Menjadi manfaat Kuliah Entah di luar negeri Entah di Indonesia Jadi Ya sekalian-jalan Karena kan Kalau di Misalkan kita bahas Quran Ya Quran sendiri Ada Ayat Berjalanlah kamu Di muka bumi Dan lihatlah Tanah-tanah Allah Ya kan Jadi Memang diperintahkan Kita Ya jangan cuma Apa Kura-kura Atau kupu-kupu Kura-kura Kuliah rapat Kuliah rapat Kupu-kupu Kuliah pulang Kuliah pulang Ya mungkin ada Nah ini kita Kunang-kunang gitu Kuliah nangkering Kuliah nangkering Itu ya silahkan Jadi memang harus Sekalian traveling Dan untuk Turki sendiri sih Alhamdulillah Transportasi umumnya Itu bagus Antar kota Terutama Itu bagus Rapih gitu Jadi Kalau kita beli Bis Atau kereta Ya udah Sudah dapat nomor Dan itu Tidak bisa dihak Milik orang lain Nah berbeda Dengan di Indonesia Contoh saya Waktu itu pulang Dari Kuru-kerto Saya udah bayar Terus saya tanya Pak ini Nomornya Di mana nih Yang ini kan Iya Eh pas saya ini Ada orang Itu udah Jadi masih Agak rumit Agak Ya Apa ya Serabutan gitu ya Kalau di Indonesia Ada mungkin yang rapi Ada Tapi belum Saya temukan Gak tau sih Karena Biasanya disini Ya kalau pesan bis Bis Ada nomornya Ada jamnya Bahkan di absen Kalau disini Jalan-jalan tuh Dek bis Di absen nih Oh jam 8.30 Ke Istanbul Kursi nomor 14 Bapak Nawab Iya Oh iya Tujuannya Istanbul Iya Turinnya di mana Disini Oh siap Jadi sebelum berangkat Di absen Jadi memang Udah tidak ada Inan gelap Penumpang gelap Oke lanjut Gos Cuma Hati-hati nih Buat Kalian-kalian Yang pengen Tuliah Entah di luar kota Entah di Luar negeri Hati-hati Enggak semuanya Kelihatan Indah Ya mungkin Kalau lihat Instagram Indah Tapi enggak semua Dari mulai Apa namanya Penipuan Pencopetan Itu masih rentan Gitu Karena Ya kita Ke negara orang Apalagi kalau Kita pertama kali Ke negara orang Belum tahu bahasanya Kita bisa-bisa Kena Tipu Kena Todong Kena Harga naik Di restoran Di Manapun Banyak Nah itu Hati-hati nih Ini banyak banget Hati-hatinya Ini bisa Dari mulai Tadi Ke barang yang kita Bawa Ke diri kita Atau Lebih Hati-hati lagi Adalah Ke ideologi Yang telah Ya kita berasal dari Misalnya lingkungan Santren Kita ambil contoh aja Turki Terkenal dengan Sekularisme Jadi memang Di Turki itu masih Kental Sekularismenya Nah ini Hati-hati lagi Jadi mau barang Mau diri kita Atau Ideologi kita Pikiran kita Kita harus hati-hati Ya Apa namanya Ntar kita jadi Mohon maaf nih Kalau melihat orang Turki Itu banyak banget Yang gak sholat Jadi Banyak banget yang gak puasa Jadi kita kayak Menormalisasi nih Jadi Takutnya gitu Kayak Ketika pulang ke Indonesia Temu Apa Ayah Ibunya Mas Sholat Ya Ntar aja Ini kok Masih lama Jadi kayak Menunda sholat itu Jadi Suatu hal yang Biasa Bahkan Suka gitu Nah itu hati-hati Memang Ini lebih penting lagi Kepikiran kita Karena kita melihat Oh di Turki Bebas-bebas aja Bahkan untuk orang yang Mohon maaf Yang Suka Meninggalkan Sholat Rokok Tanpa pengawasan Orang tua Terus Main sampai Larut malam Bahkan Mainnya sama Siapa aja pun Itu kita tetap Harus hati-hati Dan Ini adalah Merupakan Sisi lain Daripada Oh kita Lihat jalan-jalan nih Contoh Turki Lihat Oh Hagia Sophia Oh Kapadokia Oh Kebursa Wah seru ya Gini-gini Tapi ya Tidak semua Yang dilihat itu adalah Indah terus Saya aja mengalami Pencopetan Di Istanbul Jadi HP Sama ada Dompet Teman tuh Hilang semua Terus Saya kena Peras Tukang taksi Di Istanbul Kacau banget Jadi Argonya udah 200 lira Waktu itu ya Jaman dulu Saya bayar nih 200 Tiba-tiba ditukar Sama dia Pakai 20 lira Dua lembar Ini kamu kurang Bayaran nih Tuh Argonya 200 Digituin Wah Gak bisa ngomongnya lagi Aduh Yaudah Akhirnya Bayar lagi Tapi Itu Benar-benar Kacau Yaudah Jangan naik taksi Sembarangan di Istanbul Oke Bisa dilanjut Nah Ini Sisi lain Kuliahan Entah di luar kota Atau di luar negeri Sisi lainnya itu Dari Mulai Ini Mohon maaf nih Saya Buka disini Untuk Pakaian Karena Di Turki Itu masih Dengan Kental dengan Sekolarisme Itu pakaian Terbuka Dalam Hal Musim semi Kemusim panas Dan Makanya kita harus Hati-hati banget Yang namanya Bahkan saya sampai Membuat Pakem Di diri saya sendiri Mungkin Disini ada teman-teman Yang tahu Godul Basor Menundukan Pandangan Nah Buat saya Itu adalah Bukan menundukan Pandangan lagi Tapi Godul Basor Definisi saya adalah Melihat tanpa Nafsu Karena Bagaimanapun Itu kelihatan Mau ditundukan Mau diputerbalik Kepala Atau Ditutup Pake tangan Jadi Ini sisi lain Kuliah Mungkin Di luar kota Terjadi seperti itu Nah Tapi yang saya alami Di Turki Godul Basor Itu Adalah Melihat tanpa Nafsu Kalau saya Ya Ya bagaimanapun Ya kelihatan Ya mau dari Semua-semua yang Kita ditarang melihat Di kelihatan Dan Ini Mungkin Sedikit bertentangan Ya Saya pernah mendapatkan Materi Solatlah di awal waktu Agar Apa namanya Ya karena kan tuh Diulamakan Fadilahnya banyak Nah Tetapi kan Kalau Kita lagi kelas Sementara Ini sisi lain Kita lagi kelas nih Jadi kalau disitu Azan Ya dosen Kalau ngomong Ngomong aja Gak yang Eh azan dulu Bentar ya Ada yang seperti itu Tapi ada juga yang Yaudah Materi Materi terus Dan Kita mau Interupsi Pak Ajan Orang Turkinya sendiri pun Kayak Masih mantengin Masih Antusias Terus Itu misalkan Baru awal Pembelajaran Jadi Kalau di Saya itu Karena yang tadi Saya sudah bilang Ada misalnya Manta kuliah Dua jam Satu jam Berarti 50 menit Materi 10 menit Istirahat 50 menit Nah itu Setiap Jamnya ini Ada absen Iya Jadi Ya saya Disini bilang Ya saya pun sering Sholatnya saya Ini Saya Mundurin Karena Yaitu dia Cuma Ya Tetap sih gelisah Tetap Ini kok Banyak sih dosennya Harusnya kan Bahkan Jumatan pun Saya pernah Dapet kelas Teman saya juga Banyak Hampir semua Di Sakarya Di Turki Jadi Kelasnya itu Di sini Jumatan itu Jam 1 Kelasnya jam 12 Sampai jam 2 Yaudah Akhirnya kita Mau Izin Tapi Yaudah Materi lanjut Dosennya Ngomong aja Gitu Dan itu Yaudah Kita Ini Setifnya Ya setelah Dan Jumatan itu Dari jam 1 Sampai Jam 2 Kurang Nah pas masuk lagi Udah Udah bubar Biasanya Akhirnya kita Yaudah Minta catetan Catetan Tadi nyatetapnya Ketinggalan Jadi kayak cuma ikut Setengah doang Ya gak apa-apa Nah itu Seperti itu Itu sisi lain Kuliah di Luar negeri Khususnya Turki Oke bisa Lanjut Nah Ini adalah Ya Pada akhirnya Kita harus Mencari Lingkaran Nah Kalau saya bilang Lingkaran Yang Allah Hidroi Bukan lingkaran Yang Mendukung Yang Sifatnya Suportif Jadi Memang Agak berbeda Buat saya Definisinya Lingkaran yang Suportif Yang mendukung Dengan Yang Allah Ridhoi Jadi Kadang Mendukung Kita Bagus Baca buku Bagus Benar Tapi Kalau Misalkan Baca buku Terus Katakanlah Lagi ujian Kita belajar Ini ada Azan Tapi kayak Oh Satisha Yaudah Ntar deh Belajar dulu deh Eh malah Capek Ketiduran Jadi Bablas Jadi memang Harus Lingkaran Yang Allah Ridhoi Cari Dan Kalau kita Nggak Nggak bisa Nggak menemukan Sudah cari Nggak nemuin Ya kita yang buat Kita yang menjadi ini Jadi memang Yang Allah Ridhoi Dengan yang Suportif Buat saya Beda Karena Suportif Eh kamu Ini loh Apa Mendukung Didukung Belajarnya Didukung Habis itu Pengembangan dirinya Didukung Katakanlah Misalkan Ada acara Di KBRI Di KJRI Atau di Organisasi Manapun Oh kita Jago nih Main musik Kan didukung Eh ini acara nih Kamu nih Nih Latihan yuk Sini Tapi ya Kalau sampai Ya itu tadi Kalau Allahnya Nggak ridho Lihat indah Main musik Dengan teman-teman Ngelik Set Tapi sampai Lupa Yang tadi tuh Sholat Lupa Apa namanya Mungkin Kalau puasa Kayak Ah gue kan belajar nih Lapor gitu Nah karena Ada orang Turki Kita melihat orang Turki Ih pada makan di restoran Kita kayak Melihat itu Oh wajar sih nih Dan mungkin Ada rasa ketertarikan Untuk Mencobanya Ya Jadi kayak Lama-lama hal yang wajar Nah Karena kan yang ditekutkan itu Bukan berbuat dosa Tapi Menormalisasikan Perbuatan dosa Itu Paling Ditakutkan Dan Ya Oke Manusia itu Punya salah Tapi kan Sebaik-baik manusia Manusia itu Adalah pendosa Tapi Sebaik-baik pendosa Adalah Yang bertahubat Nah Ini Apa namanya Bisa dilanjut Nah ini adalah Ucapan terima kasih Artinya ini I am group itu Artinya terima kasih Tapi bisa jadi I am group juga Semoga bermanfaat Ya Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Sekarang Kita Buka Sesi Pertanyaan Untuk Teman-teman Bapak Atau Ibu Yang ingin bertanya Mungkin Bisa Bertanya langsung Ya oke oke Coba saya bacakan ya Benar Boleh Dari Kak Hafiz Zufar nih Ya Dengar-dengar Setelah 3 bulan Di Turki Harus bayar pajak HP Yang kita bawa Dari Indo ya Kak Kalau iya Bayar pajak HP-nya Berapa ya Kak Nah ini bisa dikasih Tips and trick juga nih Kak Apakah kita harus Bayar pajak Atau Gak usah Gini Kalau Pengalaman pribadi Saya Iya nih Jadi saya pernah bayar nih Udah bayar Ketutup lagi Apa namanya Karena kan dulu Belum ada dual SIM ya Masih satu SIM doang Jadi Pas Ini kok ketutup lagi Datang ke counter Yang Mendaftarkan Meregistrasi Kantornya juga bingung Kok ketutup ya Dia aja marah-marah Sama orang Itu Orang apa Kementerian Komunikasinya Ya akhirnya Uang dibalikin Terus saya bayar lagi Nah Karena pajaknya Waktu itu Pajaknya itu 650 Terus Saya lihat harga HP Jadi buat Tethering gitu loh Harga HP di Turki Yang paling murah Waktu itu Nokia Batpenya lumayan Karena Nokia 950 Yaudah saya Nambahin 300 Jadi punya HP Turki Bisa buat Ya jadi SMS Sama Telepon Masuknya ke HP Turki Ini di outspotin Jadi Dua HP itu Udah biasa disini Dan Kalau Ada juga yang Gak ketutup Tapi Saya sih ketutup Udah bayar Tapi masih ketutup E-mailnya kan ketutup ya Nah Karena sekarang Jaman dual SIM Yaudah Bisa dipindahin gitu loh Tapi kadang SIM 1 buat E-banking Orang-orang Baik pertanyaan selanjutnya Ini ada Di sana itu ada Skripsi gak sih kak Dari Kak Rani Oh iya Kalau disini Skripsi apa enggak Ada beberapa Yang tidak memakai skripsi Jurusan-jurusan Jadi hanya Yaudah Selesai Kalau di jurusan saya Dibilang skripsi Bukan Karena skripsi itu Butuh Yang namanya Penelitian Jadi ada Metodologi penelitiannya Dari mulai Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Dan kalau saya Hanya Kayak bikin makalah Ada tema Guidulnya apa Jadi Saya dikasih tema Amat dosennya Temanya umum Umum banget Dan dibuat Ya makalah 28 halaman Sampai 40 halaman Seperti itu Sidangnya pun Enggak ada Kalau di S1 Jadi hanya Yaudah diserahin Dapat AA gitu Nyerahin AA Udah Udah Dinilai AA Ya semua AA maksudnya Jadi kalau untuk skripsi Kalau S1 Ini Gak pernah nemu sih Untuk Yang formatnya skripsi ya Ada hardcover Dan Babnya tuh Banyak Terus Setiap bab Lembaran juga Banyak Dan Revisi-revisi Sekitu Kalau kita melalui E-mail Dari dosen Pemimpinnya Nah ini Yang membedakan Mungkin ya Gak tau sih Saya belum berpengalaman Buat skripsi Di Indonesia Jadi Dosennya tuh Enak banget disini Meng-IOMI Dan Karena Tidak Ketemu langsung Jadi gak ada Ceretan Hanya ada Yaudah lewat email Dibalas Ini kamu Misalkan Bahasanya salah nih Bahasa turkinya Oh ini dibuang nih Materinya gak butuh Itu lewat email Jadi Tanya selanjutnya nih Dari Karahmat Arsandi Wibowo Untuk Kanawha Secara pribadi Lebih senang Kuliah di Indo Atau di Turki Dengan segala Kelebihan Dan kekurangannya Masing-masing Dan berapa lama Mampu beradaptasi Di Turki Kalau secara pribadi Ya Kalau dari Segi Waktu Ya kan Karena kan Kalau dari Waktu Apa namanya Turki Lebih Yang saya bilang Tadi Disubsidi kan Ininya Waktunya Waktu kan Ada uang Jadi Kalau dari segi Waktu Di Turki Lebih Enak Bayar Bayar SPP Eh SPP sih Bayar UKT Udah kayak Tinggal nyisihin Uang jajan Bisa Kalau dari segitu Tapi kalau dari Segi Apa namanya Ya misalkan Kan kita jauh Dari orang tua Dari adik-adik Dari ini Nah itu sih Cuma ya Ada Ada yang harus Dikorbankan Tapi kalau saya pribadi Ya Itu Turki sih Lebih Nyaman Baik Pertanyaan Sebelumnya Ada yang nanya Mau Mau nanya Biasiswa Biasiswa ini Sudah lewat ya Di awal Tahun kemarin YTB ada Di setiap Awal tahun Ada ya Kayak Nah Kurang tahu Kalau ini Karena saya sendiri Saya biaya pribadi Jadi Kalau ditanya Biasiswa Saya Biasiswa Tapi Kan kalau Satunya YTB Kalau saya YME Dari Yang Maha Esa Baik Ini ada Sapan juga nih Sebelum Saya lanjut Ke pertanyaan Selanjutnya Ini ada Sapan dari Kak Imam Syahid Keren Kak Setelah itu Ada Kak Habibi Bashir Kak Nawaf Hebat Ada Dari Kak Zaim Keren banget Ini Dari Pertanyaan Ini mereka Baik Ini Pertanyaan Selanjutnya Dari Kak Fatma Ayudia Amani Apa Sukaduka Selama Kuliah Di Turki Sukadukanya Sukanya Sama Disini Kita bisa Bersaing Sama orang Turki Sendiri Contohnya Saya waktu itu Emang buta Banget Gimana Secara Jawab Oh Disini Kalau jurusan Saya Tidak pernah PG Ujian Jadi SI 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 Nah itu Saya Kalau semester Satu Saya Ngumpulin Raja Hitungannya Itu Banyak Yang ulang Jadi Wah Memang harus Dari Makanya Tantangan Sendiri Tapi Kalau Sudah Tahu Ternyata Dosen Pengennya Jawabannya Kayak gini Yaudah Kita Pajari Cara Membuat Kalimatnya Karena Bagaimanapun Kita jawab Harus cepat Kita Kita Jawab Kita Bahasain Sendiri Dan Belum Tentu Bahasa Yang kita Tunggu Di Kertas Itu Diterima Sama Dosen Nah Ini Sukadukanya Itu Dia Saya Hampir Drop Out Karena IPK Kecil 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 Ya Apa Kalau Orang Bilang Nasakom Nasib Satu Koma Itu Drop Out Jadi Yaudah Ulang Lagi Ulang Lagi Ulang Lagi Dan Sukanya Itu Adalah Kita Bisa Bersaing Sama Orang Turki Contoh Dalam Laboratorium Sama Instruksinya Sama Bedanya Pake Bahasa Turki O Jadi Kalau Kita Nggak Ngerti Bahasanya Kita Oh Gini Dosen Megang Mikroskop Nih Terus Ngerti Instruksinya Itu Dapat Poin Lebih Dan Dosen Senang Dan Bahkan Untuk Sukanya Lagi Dosen Di Sini Kayak Gitu Kalau Jawaban Yang Gak Ada Istilah Oh Kasian Dia Anaknya Baik Itu Nggak Ada Di Jadi Ya udah Ini Kamu Nulis Apa Ini Coba Kamu Jelasin Misalkan Saya pribadi Nulis Waktu itu Bahasa Turki Masih Acak Adut Coba Kamu Jelasin Pengennya Kayak Gimana Kayak Gini Apa Bu Kayak Gini Kayak Gini Oh Gini Maksudnya Sudah Tulisan Yang Bener Kayak Gini Sudah Suka Dukanya Ya Seperti Itu Untuk Perkuliahan Dari Mulai Saya Nggak Punya Temen Sampai Sekelas Sudah Semua Jadi Kayak Orang Asing Dulu Itu Awal Awal Ah Males Sepelompok Sama Doi Ini Nggak Ngaruh Apa-apa Eh Sekarang Malah Kebalik Ya Ini Pengadilan Pribadi Sepelompok Sama Gue Karena Orang Asia Terkenal Rajin Walaupun Tertatih Tapi Rajin Sedangkan Orang Turki Sendiri OSKS Dia Gitu Di Pertanyaan Selanjutnya Ini Kayaknya Lebih Menarik Ini Dari Kak Zahim Sudah Kenal Sama Kak Nawaf Ini Ada Pertanyaan Ini Untuk Info Tantangan Terbesar Kuliah Di Turki Dengan Kondisi Punya Istri Dan Anak Gimana Bang Terus How to Solvenya Tantangan Terbesar Kuliah Punya Istri Dan Anak Aduh Ini Nanyanya Harusnya Lewat WA Kalau Saya Nanya Di Sini Baik Lanjut Ke pertanyaan Selanjutnya Ini ada Kak Saya Mau Nanya Kak Kan Jurusan Biologi Saya Pengen Masuk Jurusan Itu Tapi Informasi Yang Saya Dapat Sangat Sedikit Mengenai Jurusan Itu Boleh Jelasin Bagaimana Jurusan Biologi Di Turki Itu Sendiri Selama Kak Belajar Di Selama Belajar Jadi Kita Udah Dilepas Sama Dosen Di Semester Pertama Di Hari Pertama Untuk Memegang Mikroskop Di lab Dan Peralatan Udah Dikas Tahu Kamu Bawa Ini 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 Dari Mulai Jazz Lab Pinset Lamel Sama Jadi Kecah Kecil Ditaruh Di Bawah Layar Itu Kita Bawa Sendiri Dan Kita Udah Tanggung Jawabin Kamu Megang Mikroskop Ini Ada Apa Sama Mikroskop Ini Selama Ini Kamu Tanggung Jawab Selama Pembelajaran Jadi Kalau Kita Keluar Kelas Dan Itu Rusak Kita Tidak 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 Dari Mulai Kebersihannya Lampunya Mungkin Harus Kalau Ada Yang Lapor Dan Ada Piket Di Lab Tiap Harinya Tiap Minggunya Tiap Percobaannya Ada Piket Buat Rapihin Gelas Kaca Pipet Apa Sebutnya Ya Pokoknya Gelas Gelas Reaksi Itu Ada Dan Yang Itu Enaknya Disini Langsung Coba Pakai Mikrostock Jadi Emang Dan Gak Tau Ya Kalau Di Indonesia Kayak Gimana Di Kelas Saja Kalau Disini Kayak Seperti Pertanyaan Selanjutnya Dari Dari Ummah Syahida Apa Disana Ada Kajian Keagamaan Seperti Halakoh Yang Diadakan Oleh PPI Atau Orang Turki Sendiri Kalau Kajian Keagamaan Ada Jadi Setiap Sholat Itu Kalau Di Sakarya Sendiri Masjid Sakaryanya Pinggir-pinggir Itu ada Tempelan Oh Disini Siroh Oh Disini Hadis Terus Sudah ada Jadwalnya Tiap Selasa Hadis Tiap Kemis Di tiap Sudut-sudut Ininya Dan Tinggal Duduk Disitu Nanti Ya Kalau Ada Imam Tapi Selalu Ada Imamnya Jadi Imam Disini Itu Imam Masjid Maksudnya Itu Sama KPNS Di Turki Dia digaji Dapat rumah Anak-anaknya Dibiayain Semua Fasilitas Kesehatan Sekolah Tapi Siap Pemindahan Penempatan Jadi ada Rolling Dan Memang Ya karena Berhitpannya Untuk masjid Ini Selalu Ada Disitu Gak ada Alasan Eh gak ada Ini kondangan dulu Gak ada Oh bukan Tenggap Saya Gak ada Memang Begitu Ininya Cuma Bahasanya Bahasa Turki Jadi Mantepin dulu Ininya Pertanyaan Selanjutnya Ini Ada Dua orang Menanya Tentang Biasiswa Ada Karisma Savitri Sama Khairah Yudhiyati Ini Yang satu Terkait Dengan Biasiswa Yang Nafal Al-Quran Sama Untuk Yang Umum Jadi Sudah Diinformasikan Untuk Kak Nawaf Kemarin Melalui Jelur Mandiri Kita Lewat Jelur Mandiri Biasiswanya Bukan Dari Pemerintah Mungkin Kalau Untuk Saya Bantu Jawab Untuk Biasiswa Biasanya Pemerintah Turki Mengadakan Ada Namanya TB Diadakan Setiap Tahun Di awal Tahun Dibuka Di Bulan Januari Setelah itu Nanti Ada Pengurusan Berkas Dan Jika Lolo Nanti Langsung Ada Interview Kita Langsung Ke Pertanyaan Selanjutnya Dari Kak Rani Feriska Maulidya Maulidya Kak Bahasa Yang Dipelajari Selamat Komer Sama Bahasa Akademik Apakah Sama Bahasanya Bahasa Arian Atau Bahasa Formal Sejujurnya Beda Untuk Membuat Kalimat itu Karena kan Kita Esai Setiap soal Esai Mau ujian Kuis PTS Itu Esai Jadi memang Berbeda Dan Akademik Sendiri Tidak Diajarkan Di Kelas-kelas Sekolah Bahasa Yang Levelnya Masih Masih A2 B1 Itu Tidak Diajarkan Setelah B2 C1 Itu Diajarkan Oh Ini Diajarkan Memang Di sekolah Bahasa Tapi Levelnya Harus Sampai Biasanya Yang wajib Itu Empat Level Sampai A1 A2 B1 B2 Nah Ada lagi C1 Nah Di C1 Ini Kalau Kita Mengambil Kelas Ini Jadi Empat Ini Sudah Bisa Kuliah Nah Satunya Hanya Penambahan Nah Ini Ada Pemantapan Bahasa Akademik Seperti Pertanyaan Selanjutnya Dari CPG Esport Kakak Sedikit Tentang Fasilitas Kesehatan Dan Akomodasi Tempat Tinggal Kalau Kita Datang Dalam Pada Sedikit Pengetahuan Akan Turki Mungkin Mau Mandiri Gitu Fasilitas Kesehatan Ini Pengalaman Pribadi Anak Saya Lahir Langsung Ke NICU Itu Mereka Sangat Gercep Sangat Tanggap Responsif Tanpa Memikirkan KTP Saya Dulu Tanpa Memikirkan Oh Ini DPI Dulu Pak Untuk Nggak Kalau Fasilitas Kesehatan Ini Negeri Jadi Kalau Negeri Aja Kayak Gini Dimana Yang Bayar Yang Swasta Nah Untuk Fasilitas Kesehatan Jadi Gercep Enggak Pak Daftar Dulu Ini Lampirin KTP Jadi Karena Kebetulan Naksa itu Baru lahir Langsung NICU Udah Kita Kayak Dikabarin Kamu Standby HP Karena Big data Di Turki Sendiri Itu Udah Bagus Jadi Kita Hanya Mengucapkan Nomor Telepon Itu Udah Ada Data Kita Semua Dari Mulai Nama Kita Sampai Nama Ayah Tinggal Dimana Udah Ada Nomor Telepon Jadi Udah Terintegrasi Sama Visa Di Sini Visa Tinggal Residence Permit Nah Itu Udah Kamu Standby HP Jadi Udah Unaknya Aman Bingung Juga Ditanya Apa Ya Memang Ada Pada Akhirnya Ada Angkanya Dan Tapi Penyelamatan Nyawa Itu Bagus Disini Baik Ini Mungkin Kita Stop Sampai Di Kasal Mai Nanti Jika ada Pertanyaan Baru Berarti Kita Sudah Tutup Ini Dari Kajafar Usaha Apa Yang Dilakukan Oleh Kak Nawaf Untuk Dapat Bertahan Untuk Survivor Untuk Survive Secara Finansial Di Turki Usaha Apa Kalau Yang Sudah Saya Lakukan Seperti Orang Pada Umumnya Jasa Titip Terus Memberangatkan Orang Jadi Ada Bagasi Kita Jual Bagasinya Ya Lumayan Terus Bahkan Istri Saya Itu Sampai Membuat Cireng Terus Masya Allah Kue Lebaran Yang kemarin Momennya Lebaran Jadi Belajar Dari Nol Belum Cara Buatnya Terus Tester Tetangga Ya Pokoknya Masya Allah Ini Ada Pertanyaan Dari Ibu Rahma Ini Bundanya Hirzi Salah Satu Pelajar Dari Safin Juga Kan Awaf Berapa Lama Sampai Bisa Paham Banget Dengan Bahasa Turki Kalau Untuk Berapa Lama Jadi Saya Awal Awal Datuk Sekolah Bahasa Apa Yang Ditulis Tulis Tulis Saya Dulu Dicatet Saya Dulu Ntar Artinya Ntar Sambil Jadi Dosen Pun Nggak Nggak Apa Namanya Uniknya Disini Adalah Kita Belajar Bahasa Turki Sama Orang Turki Tapi Pakai Bahasa Turki Itu Memang Agak Jadi Memang Awal Itu Udah Kayak Bahasa Tarzan Nggak Ngerti Jadi Kayak Nah Gitu Jadi Pembelajarannya Kayak Misalkan Ada Tulisan Ilma 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 Jadi Kayak Dosennya Di Google Ilma Terus Keluar Oh Ini Maksudnya Jadi Kayak Abis itu Tulis Tiba Bapan Tulis Kalau Berapa Lamanya Sampai Paham Sebenarnya Saya Kalau Pahamnya Itu Ya Setelah Selesai B2 Level Keempat Cuma Untuk Lancarnya Itu Sampai Sekarang Pun Masih Terbilang Lancar Tapi Tidak Selancar Orang-orang Yang Mungkin Tinggal Sama Orang Turki Pertahun Tahun Baik Ini Ada Dua Pertanyaan Terakhir Tapi Untuk Pertanyaan Yang Satu Ini Sepertinya Biaya Kuliah Di Sana Berapa Persemasan Nanti Bisa Langsung Hubungin Admin Misafir Ini Dari Teras Ngeloneng Atau Kak Laila Ini Ini Bisa Langsung Hubungi Admin Misafir Nanti Kita Akan Kirim PDF Kita Ada Beberapa Biaya Per semester Dan Pertahun Di LIS Unif Kami Seperti Pertanyaan Terakhir Kalau di Kampus Turki Apa Ada Organisasi Seperti BEM Seperti Indonesia Atau Fokus Saja Dan Kuliah Kalau Kalau BEM Tidak ada Di Kampus Tidak ada Senioritas Di Turki Jadi Saya pun Temenannya Dulu Masih Masih Mabah Temenannya Sama Anak-anak Kelas 4 Kelas 2 Dan Mereka Juga Enggak Saya Junior Kita Sama-sama Pengen Nuno Tidak ada Tidak ada Lewat Permisi Salim Tidak ada Bentak-bentakan Siap Salah Tidak ada Tidak ada Di sini Jadi Memang Apa namanya Tapi Kalau untuk Organisasi Paling PPI Ini kan Mengaplikasi Dan Di Ini Diripun Di kampus Bahkan di kota saya Itu ada Kegiatan Yang Dipasilitasi Kampus Atau Pemerintah Kota Contoh Kayak Kursus Bahasa Arab Cara Membuat Seni Turki Seni air Ebru Namanya Atau Latihan Gitar Latihan Itu Tinggal Daftar Aja Gratis Dan Ikut Ada yang Bahasa Perancis Jadi Pengajarnya Sendiripun Mahasiswa Di Sakarya Unif Yang Dimana Dia Orang Banyakan Orang Mika Karena Bahasa Ibunya Bahasa Perancis Itu Diajarkan Langsung Jadi Memang Saling Ini Saling Ada Wadahnya Bedanya Di Sini Kalau Yang Suka Moge Motor Gede Ada Di Kampus Ya Tukung Gering Itu Ada Tapi Kalau Yang Organisasi Kita Membuat Program LPJ Dan Fundraising Ada PPI Misalkan PPI Kota Sini Kota Sakarya Ingin Mengadakan Pagelaran Budaya Mengundang Seminar Mengundang Ya Pembicara Terkenal Dari Indonesia Dan Disini Unik Semua Fasilitas Umum Kayak Auditorium Lapangan Itu Ada Yang Mengatur Ada Yang Mengatur Yang Berarti Ada Kantornya Kita Datang Tanya Pak Saya Mau Boking Ini Semua Di Semua Di Kota Sakarya Tempat Umum Dari Mulai Auditorium Lapangan Bahkan Apa Namanya Kalau Misalkan Mau Boking Stadion Lapangan Bola Itu Bisa Di Situ Tapi Yang Punya Pemerintah Bukan Yang Swasta Ada Jadi Dilihat Jadwalnya Contoh Kita Waktu Mengadakan Pagelaran Budaya Indonesia Dilihat Oh Di Auditorium Ini Gede Tapi Kosongnya Tanggal Segini Sementara Kalau Ke kampus Berarti Tanya Ke kampus Ada Auditorium Gede Lumayan Ada Tribun Jadi Bisa Memang Buat Acara Dan Itu Ada Yang Mengatur Ada Jadwalnya Dan Tinggal Dateng Tulis Nama Dari Mana Indonesia PPI Indonesia Oh Udah Terdaftar Udah Boking Catat Tanggal Udah Jam Segini Kosong Jadi Bukan Yang Per Ruangan Kalau Misalkan Jakarta Kita Pengen Nyewa Gorbulungan Oh Kepanitia Gorbulungan Kalau Di Mana Oh Sewanya Ini Parkir Timur Senayan Oh Berarti Sekretariat Mungkin GBK Nah Kalau Disini Sudah Ada Satu Gedung Yang Megang Semua Enaknya Gitu Pak Kalau Disini Kosong Gak Banyak Lapangan Umum Yang Diatur Memang Taman Lapangan Auditorium Bahkan Teater Baik Alhamdulillah Kita Sudah Di Penghujung Acara Terima kasih Untuk Teman-teman Semua Yang Sudah Hadir Bersama Indonesia Terima kasih Bang Nawaf Atas Sharing Sharing Masya Allah Detail Sekaling Dari Materi Materinya Masya Allah Tadi ada yang doain Semoga berkah Tadi juga Kak Zafan Salam Ada salam Ada salam Dari Kak Zafan Semoga Kita semua Yang ada disini Bisa mendapatkan Ilmu yang Merukah Baik dari Ilmu Sharing Juga Dari Dari doa-doa kalian Semua Amin Sebelum Buka Menutup Mungkin Untuk Teman-teman Yang Belum Mendaftar Dan ingin Mendaftar Kertuki Kita Masih Ada Waktu Sampai Bulan Juni Zafir Akan Membuka Pendaftaran Dan Ini Insya Allah Di Batch Terakhir Untuk Membuka Pendaftaran Dan Masih Ada Potongan Untuk Beberapa Untuk 10 Pendaftar Pertama Jadi Jangan Sampai Ketinggalan Kuotanya Terbatas Seperti itu Baik Mungkin itu saja Subhanakallah Mawabiyah Menikah Ashhadu Alla Ilaha Ilaha Antas Tabra Wattu Balaik Terima kasih Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum